Puluhan warga perumahan Periuk Jaya, kecamatan Periuk Kota, Tangerang, Banten, berebut air bersih yang disediakan Polres Metro Tangerang Kota. Antrian panjang tempat penampungan air seperti galon, ember, hingga tong besar milik warga perubahan Periuk tampak mengular di lokasi pengisian air bersih yang disediakan Polres Metro Tangerang Kota. Puluhan warga saling berebut air bersih yang tersedia lantaran air milik warga saat ini mulai menguning, beraroma bahkan hingga mengering. Dampak kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan terakhir. Sementara itu sejumlah desa di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengalami krisis air bersih dampak dari musim kemarau panjang. Pemerintah Kabupaten Ngawi pun menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan pada musim kemarau tahun 2023. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, M. Sodik Triwi Dianto menjelaskan status siaga ditetapkan setelah melihat kondisi lapangan saat ini jika permintaan akan kebutuhan air bersih terus meningkat. Ini pada saat ini kita koordinasi, koordinasi jangan sampai ada warga yang kesulitan. Memang kesulit ya karena kekeringan, tapi kalau tidak ada perhatian dari pemerintah untuk segera menangani persoalan ini. Kekeringan juga melanda rembang Jawa Tengah. Data BPPD sebanyak 41 desa dilanda kekeringan di 13 kecabatan. Setiap harinya di sejumlah desa terjadi warga harus menunggu kedatangan bantuan air bersih. Warga pun rela antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu jirigen air. Hampir seluruh sumber air di desa tersebut sudah kering. Sunti warga desa Piranti menuturkan hanya mengandalkan bantuan air bersih. Jika tidak ada, terpaksa warga harus merogoh uang untuk membeli air. Beli apa? Beli, beli pak. Tower, tiang midger. Terus ini menunggu bantuan air? Iya, menunggu bantuan air. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.